Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengetahui fitur tersembunyi di hape Samsung A71 Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke videonya Teman-teman juga bisa tonton video saya tentang bagaimana cara membuat tema berbayar menjadi gratis Videonya bisa teman-teman cek di pojok kanan atas ini Oke teman-teman, jadi disini kita akan membahas beberapa fitur tersembunyi di handphone Samsung Mulai yang dari paling dekat yaitu teman-teman bisa misalnya scroll di bagian notification bar ini Disini ada banyak banget menu, salah satunya yaitu link to windows Jadi teman-teman bisa melinkan atau menyambungkan handphone Samsung teman-teman ke windows Dan yang kedua yaitu barcode Nah disini teman-teman bisa men-scan segala jenis barcode ya teman-teman Jadi cara kerjanya seperti ini Teman-teman tinggal tunjukkan saja barcode yang ingin teman-teman scan Kedalam kamera barcode tersebut Maka akan terlihat tulisan atau arti dari barcode itu Nah contohnya ini ya teman-teman Dan fitur tersembunyi lainnya atau fitur-fitur yang jarang kita gunakan yaitu fitur Dolby Atmos ini ya teman-teman Jadi ini hanya bisa diaktifkan ketika kita menggunakan earphone atau headphone atau earpiece Dan jika kita aktifkan Dolby Atmos ini maka kita akan mendapatkan kualitas suara yang lebih baik lagi Selanjutnya disitu ada fitur NFC teman-teman Fitur NFC ini teman-teman bisa melakukan top up maupun pembayaran atau cek saldo menggunakan fitur NFC ini Jadi teman-teman bisa lebih mudah lagi ya teman-teman untuk melakukan beberapa transaksi Hanya dengan men-tap kartu teman-teman di NFC tersebut Selanjutnya teman-teman fitur lainnya di handphone Samsung A71 Teman-teman bisa pergi ke pengaturan Teman-teman bisa pergi ke bagian about point Disini kita coba mengaktifkan developer option atau opsi pengembangnya ya Teman-teman klik 7 kali di bagian build numbernya sampai developer optionnya teraktifkan Jika sudah aktif dia muncul di paling bawah ini ya teman-teman Teman-teman bisa langsung buka aja Nah di bagian developer option ini ada banyak banget pengaturan atau setting-setting yang bisa teman-teman gunakan Dan jika developer option ini tidak kita aktifkan seperti tadi Fitur-fitur yang sangat banyak ini tidak bisa kita lihat ya teman-teman Jadi ini termasuk fitur-fitur yang tersembunyi di dalam handphone A71 ini Melalui pengaturan-pengaturan atau fitur-fitur di bagian developer option atau opsi pengembang ini Teman-teman bisa lebih mengembangkan lagi atau memaksimalkan kerja dari handphone Samsung teman-teman Jadi teman-teman mungkin disitu yang suka nge-game dan yang lainnya Teman-teman bisa mengatur beberapa setting atau pengaturan disitu Sehingga handphone Samsung teman-teman bisa bekerja dengan lebih maksimal lagi atau dengan lebih baik lagi Dan juga di bagian fitur developer option ini Salah satunya disitu ada menu pilihan untuk USB debugging ya teman-teman Nah disini juga ada minimum width Minimum width ini teman-teman bisa mengatur kerapatan antar huruf yang ada di handphone teman-teman Jadi bawah ada yaitu 411 jika teman-teman kurangi Maka tulisan kita di layar handphone ini akan menjadi lebih besar Seperti ini contohnya teman-teman Coba kita kembalikan seperti semula Maka dia akan mengecil seperti ini ya teman-teman Oke semuanya itu dia beberapa fitur tersembunyi dari handphone Samsung A71 Buat teman-teman yang ingin saya mencari lebih banyak lagi fitur tersembunyi lainnya Teman-teman bisa komen di kolom komentar di bawah sini Oke semuanya selain video ini saya juga membuat video tentang Bagaimana cara upgrade dana premium Videonya bisa teman-teman cek di link deskripsi di bawah sini Jangan lupa like dan subscribe untuk terus dukung channel Solusi TV Agar bisa terus berkembang dan memberikan solusi-solusi menarik lainnya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa